GPIC SSPS Flores Bagian Timur berhasil mengadakan acara rekonsiliasi berkaitan dengan masalah sengketa tanah antara para suster SSPS dan juga warga masyarakat Kelatanlo khususnya Suku Buka. Kegiatan rekonsiliasi tersebut berjalan dengan sangat baik, lancar, dan penuh suasana damai serta kekeluargaan. Lantas bagaimana keproses yang ditempuh oleh tim GPIC SSPS Flores Bagian Timur dalam mengelesaikan masalah ini? Mari kita saksikan cuplikan wawancara dengan suster Wilminakato SSPS, laku koordinator GPIC SSPS Flores Bagian Timur. Ini dasar segi budaya, lalu dari segi spiritual, kami punya arah dasar, arah dasar kongregasi kami. Jadi ada enam arah dasar kongregasi kami yang perlu kami aplikasikan dalam kesayaran keuntukannya. Jadi memang peristiwa ini, kami sendiri sadar bahwa enam arah kongregasi itu jalan. Nah, jadi kenapa kami lebih memilih non-litigasi? Karena kami mau mengajak kepada masyarakat bahwa penyelesaian yang lewat jalur meja hijau di pengadilan ini, itu yang terakhir. Bukan itu yang pertama. Karena terkesan di seluruh kita sedikit-sedikit, bawa ke pengadilan ini sedikit-sedikit, bawa ke pengadilan ini. Tetapi, kita menggunakan jalur non-litigasi, lalu dari segi budaya, karena kalau bicara soal hukumannya, memang kita harus bergerak dari mulai. Jadi kita memang itu meletikan. Tetapi kami, karena rembaga yang dikasih oleh saya, adalah keadilan, dana, 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 dana. Nah, jadi apapun beratnya, kita berusaha supaya kita menyelesaikan seadil-adilnya. Lalu kita menegakkan juga nilai kebenaran. Jadi kita mau mengajak kepada masyarakat dari segi edukasi bahwa tidak ada kata tidak bisa. Memang meletikan. Cara persiasi meletikan. Non-litigasi itu meletikan. Dan kalau kita omong hukum positif, bukan enak. Ada fakta ini sekian, lalu lihat pasal. Nah, kita mau mengajak juga kepada publik bahwa jangan suka pasal-pasal kepada masalah. Tetapi dari segi filosofi, kita mau mengajakkan bahwa pasal itu kemudian. Kita mesti lihat latar belakangnya apa sampai terjadi seperti ini. Nah, ini yang kita perlu gali. Dan ini yang kami lakukan selama ini bahwa kita dari suhu ke suhu, dari suhu ke suhu, dari suhu ke suhu, dari orang-orang sangat meletikan. Tetapi saya senang karena dengan penyelesaian hari ini, tanpa menimbulkan kekerasan dan tidak lagi menimbulkan masalah baru. Karena sebentar dengan penandatanganan diberikan acara dengan seluruh pecara ritual adat ini, selesai dan selesai. Tidak ada kesinambungan lagi. Lantas bagaimana keproses acara apa saja yang ditempu oleh tim yang dikoordinatori oleh Suster Wilhelmina Kato SSPS dalam menggalakkan rekonsiliasi yang berjalan dengan baik dan damai ini. Saya pikir begini, penyelesaian adat budaya kan prosesnya panjang. Kita mesti gali. Dan mereka juga memproses diri ya. Lewat pertanyaan-pertanyaan, lewat pendekat dan pendekat pembawaan cara yang dilakukan. Jadi bukan hanya kami saja, tetapi para pihak juga mereka mengolah diri. Jadi mereka juga bercelin sampai masalah ini terjadi, mereka juga punya peran, kami juga punya peran. Jadi berproses dua belakang. Dan ini yang kita mau seperti itu. Karena saya yakin kalau proses yang kami buat ini berakal, mendasar. Jangan kalau proses yang seperti kita katakan, hukum positif, itu hanya di atas. Nah, dan ini kita mau sampai, kenapa dengan aset budaya, dengan aset espiritual. Dan untuk bisa sampai proses rekonsiliasi hari ini, saya mau katakan bahwa enam kali pertemuan yang kami bangun. Itu yang resmi, di luar yang pendekatan dari orang-orang pribadi ke berbadi. Selain sutra wilayah Minakato dan tim dari CPIC, lantas siapa saja yang turut andil menciptakan momen rekonsiliasi yang berjalan dengan baik ini? Saya harus katakan ada mediator lain. Yang pertama sekali, Bapak Kepala Desa, Kepala Tano. Karena saya orang baru di sini, saya belum terlalu lama. Tetapi ketika saya sampai sini, saya pikir narasuler yang baik. Saya harus dekat ke Kepala Pemerintahan Desa Kepala Tano. Karena beliau lah yang tahu kekuatan dan kelemahan masyarakatnya. Lalu yang kedua, dari Bapak Kepala Desa Kepala Tano ini, saya cari tahu kira-kira toko adat mana yang perlu saya dekati. Toko masyarakat mana yang perlu saya dekati. Setelah kita dekati dari orang ke orang, lalu kita duduk bersama. Pertama, kami mulai dari kelompok kecil. Kelompok kecil, lalu meluas. Mereka bilang, panggil aja ini, oke, meluas, aku meluas. Jadi kita membentuk semacam jaringan laba-laba seperti ini. Memang berat, lama. Tetapi ada proses edukasi yang terjadi, lalu ada proses advokasi yang terjadi, animasi juga jalan. Momen rekonsiliasi sudah berjalan dengan suasana yang aman dan damai. Lantas, seperti apakah harapan ke depan setelah selesainya acara rekonsiliasi ini? Yang pertama, saya rasa bersyukur bahwa Tuhan Allah memampukan saya. Segala yang ada pada saya itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya. Terlepas dari lakar-lakar ilmu pendidikan yang saya diluti, tetapi itu saya anggap yang sekepuluhan kami. Saya melihat, siapa pernah pikir bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah? Itu siapa pernah pikir? Itu hanya karena kemampuan Tuhan yang memampukan. Saya merasakan dalam seluruh perjuangan, detik-detik terakhir sebelum masuk masalah rekonsiliasi, itu saya harus katakan, hampir mengalami deadline. Tetapi bahwa, makanya saya bilang, semua karena yang di atas. Saya hanya sebagai alam. Saya harap, dengan adanya rekonsiliasi ini, masyarakat Kelatano maupun kami para suster, ini sudah selesai. Jadi tidak ada lagi masalah. Kami semua dua balapiat ini memulai hidup baru. Jadi seperti saya bilang, kalau orang Kelatano yang statusnya adik, adik statusnya mama, saudara-saudari, bapak mama, kakak adik, seperti itu, relasi yang dibangun. Dan itu bukan hanya dalam konsep, tetapi kami ingin. Sebentar nanti kita lihat di acara pemulihan fisik itu, ada penanaman bagat, dari saya selalu menggalakkan, sesama suster saya, kita menjadi langkah pertama. Segala sesuatu menjadi langkah pertama. Jadi sikap proaktif harus datang dari kami, yang menunggu dari masalah. Demikian cuplikan wawancara dengan suster Wilhelmina Kato SSPS, laku koordinator GPIC Flores bagian Timur. Semoga dengan adanya rekonsiliasi dan kata damai antara kedua belah pihak, menciptakan suatu kehidupan baru, dimana cinta kasih persaudaraan, keadilan, dan perdamaian mengalahkan segala pertikaian. Terima kasih telah menonton!